Makna mahar pernikahan Egi Maulana Fikri dan Adi Bakanza, ada uang euro sampai emas. Egi Maulana Fikri dan Adi Bakanza telah resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan mereka digelar di kawasan Patiunus, Jakarta pada minggu 10 Desember 2023. Pemain tim Nas Indonesia tersebut menikahi putri sulung Mendiang Ustadz Jeffrey Albu Khori. Dengan emas kawin 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan 1.210 euro setara 20 juta. Mahal itu terungkap saat Egi mengucapkan hijab kobul di hadapan Abizar Al-Khivari. Adi-Kadi Bakanza yang menjadi wali nikah mengantikan Mendiang sang ayah. Saya nikahkan engkau dengan Adi Bakanza Azhara binti almarhum Jeffrey Albu Khori. Dengan emas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan uang sebesar 1.210 euro dibayar tunai. Ucap Abizar Mantap. Tampaknya, mahar yang diberikan Egi Maulana Fikri tersebut memiliki makna di baliknya. Ribuan uang euro itu berkaitan dengan tanggal pernikahannya dengan putri Umi Pipik tersebut. Uang euro tersebut memiliki makna bahwa tanggal 12 merupakan bulan pernikahan mereka yakni Desember. Sementara itu, angka 10 merupakan tanggal digelarnya pernikahan Egi Maulana Fikri dan Adi Bakanza. Kekayaan Egi Maulana Fikri Egi Maulana kini tengah memperkuat klub BRI Liga 1 di YUnited. Penyerang di YUnited itu digabarkan mempunyai kekayaan dengan total 42 miliar. Kekayaan itu juga masih ditambah dengan berbagai aset yang dia miliki di usianya yang masih 21 tahun. Pantas saja, memiliki kekayaan berlimpah, Egi bahkan disebut menjadi salah satu pemain termahal skuad Garuda. Nilai pasar Egi melonjak mencapai 3,04 miliar pada saat ia bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Slovakia FK Senika. Sementara berdasarkan data transfer market, nilai pasar Egi Maulana Fikri mencapai 225 ribu euro atau sekitar dengan 3,8 miliar. Kini bermain di Dewa United, Egi juga masih dibanderol dengan mahal. Pengamat Bung Yuge menyebutkan Egi dihargai 4 miliar oleh Dewa United. Jika dihitung per hari, maka Egi Maulana Fikri dapat gaji Rp10,9 juta setiap harinya. Terima kasih telah menonton!